Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam pengajaran firman iman kali ini. Kekristenan yang Alkitabiah adalah satu-satunya bentuk penyembahan di mana pribadi yang disembah tinggal di dalam hati mereka yang menyembahnya. Itulah apa yang firman Tuhan katakan ketika Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus di dalam kamu pengharapan kemuliaan. Kristus di dalam kamu. Yesus diam di dalam hati kita, orang percaya yang menyembah dia. Kekristenan adalah kehadiran dari pribadi, hati, dan natur dari Yesus Kristus sendiri termanifestasikan, diekspresikan di dalam dan melalui mereka yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kekristenan adalah kehidupan muzizat. Dia dibangun di atas muzizat, dia dimulai dengan muzizat, dan muzizat demi muzizat terus membentuk kehidupan kekristenan itu. Ini adalah satu-satunya kehidupan yang dapat memuaskan, memenuhi semua kerinduan hati manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengalami kehidupan muzizat. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bahwa kehidupan supranatural di dalam kekristenan adalah sesuatu yang wajar. Tanpa hal supranatural, kekristenan tidak berbeda dari agama-agama lain. Kekristenan yang sejati bukanlah agama. Agama dibentuk di atas formalitas, ritual, acara, upacara, keagamaan. Tetapi kekristenan bukan acara, bukan ritual, bukan formalitas. Dia adalah sebuah kehidupan, kehidupan penuh muzizat. Ketika Yesus memulai pelayanannya, pelayanan Yesus adalah pelayanan muzizat. Ketika gereja pertama kali dimulai di kisah para rasul, maka pelayanan gereja adalah pelayanan muzizat. Muzizat demi muzizat, aliran muzizat, mengalir dari tangan para rasul, dari tangan orang-orang percaya mula-mula, dan menggoncangkan dunia pada waktu itu, di tengah kerajaan Roma yang pada waktu berkuasa. Gereja mula-mula menemukan bahwa Kristus yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, ternyata kuasanya masih sama dan masih mengerjakan muzizat-muzizat yang sama sebagaimana yang telah dia kerjakan dahulu sebelum dia disalibkan dan dibangkitkan. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus dengan kuasanya dan pekerjaan muzizatnya yang masih sama itu merespon kepada perintah yang diucapkan oleh orang-orang percaya di dalam gereja mula-mula. Entah itu para rasul atau mereka yang percaya lewat rasul-rasul itu, mereka semua di dalam nama Yesus memberikan perintah dan muzizat terjadi sebab Yesus mengerjakan muzizat itu. Firman Tuhan berkata dalam kisah rasul pasal 4 ayat yang ke-10 Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him, do this man stand here before you whole. Pada waktu itu muzizat yang luar biasa terjadi. Firman Tuhan berkata ada orang lumpuh yang duduk di depan gerbang indah tiap-tiap hari, di depan baik Allah itu untuk meminta sedekah kepada mereka yang lewat masuk ke dalam baik Allah. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat untuk masuk ke dalam baik Allah, mereka berjumpa dengan orang ini dan mereka memerintahkan kesembuhan terjadi. Petrus berkata, mas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Christus orang Nazareth itu, bangkit dan berjalanlah. Firman Tuhan berkata bahwa orang itu menerima kekuatannya dan seketika mata kakinya menjadi kuat kembali. Dia bangkit berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika Petrus dan Yohanes dibawa kepada mahkamah agama pada waktu itu untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, mereka mengatakan ayat ini, biarlah diketahui kepada kamu semua dan seluruh orang Israel bahwa adalah karena nama Yesus Christus dari Nazareth, Yesus Christus yang kamu salibkan itu, yang Allah telah bangkitkan dari antara orang mati, yaitu oleh dia, orang ini berdiri di hadapan kamu dalam keadaan pulih, dalam keadaan sembuh. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tahun-tahun pertama dari gereja mula-mula, dicatat dalam kisah para rasul. Dan kisah para rasul adalah contoh bagi kita gereja Tuhan di sepanjang masa sampai Yesus Christus datang kembali. Beginilah gereja telah didesain oleh Allah untuk beroperasi senantiasa. Dan itu tidak pernah berubah. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, rancangan original Allah, ketika Allah pertama kali menjadikan manusia, dikatakan dalam kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan berkata di dalam kejadian pasal 1 ayat 28, untuk manusia subdue and have dominion, untuk manusia menaklukkan dan memiliki kekuasaan. Firman Tuhan, kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata taklukkanlah itu adalah subdue. Berkuasalah, have dominion, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Allah menjadikan manusia pada mulanya, manusia didesain untuk berkuasa, untuk memaklukkan, untuk memiliki otoritas supranatural yang berkuasa di bumi ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan otoritas supranatural ini. Akan tetapi kuasa otoritas supranatural itu dikembalikan lewat Yesus Kristus yang telah menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus telah menebus umat manusia dari kejatuhan. Dan ketika dia diizinkan untuk tinggal di dalam hati seseorang dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kehadiran pribadinya, maka dia tinggal di dalam diri orang itu untuk memanifestasikan kuasa muzizatnya, kemuliaan kasihnya, di dalam dan melalui orang itu. Itulah kekristenan yang alkitabiah sesungguhnya. Oleh sebab itu, izinkanlah, Kristus tinggal di dalam diri Anda dengan segala kuasa dan kasihnya. Ijinkan sang pelaku muzizat, dia yang selalu mengerjakan muzizat, Yesus Kristus tinggal di dalam hidup Anda senantiasa. Kristus di dalam kita. Oleh sebab itu, ketika seorang pria atau wanita, orang percaya bertindak atas dasar firman Tuhan dalam iman yang penuh dengan keberanian, maka dia akan melihat muzizat Kristus dikerjakan di dalam hidupnya sebagai bukti kehadiran Yesus dalam hidup orang itu. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Untuk bertindak dengan penuh iman, untuk bertindak dalam penuh keberanian iman, maka Roma pasal 10 ayat 17 berkata, kita perlu mendengar dan mendengar firman Kristus. Hari ini, iman mungkin meninggalkan seseorang karena mendengarkan kabar-kabar yang diberitakan oleh orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran firman Allah. Atau filosofi-filosofi tradisional namun bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Seminggu atau bahkan lebih, doa puasa mungkin dilakukan, tetapi itu tidak akan membawa kehidupan penuh muzizat. Sekiranya bukan kebenaran firman Tuhan, janji-janji firman Allah yang diberitakan, diajar, dan dipercayai. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17 tadi. Bukan lewat mendengarkan pengajaran-pengajaran filosofi dan lain-lain, atau kepercayaan-kepercayaan tradisional. Dalam Markus pasal 7 ayat 13, Yesus berkata kepada orang-orang farisi pada waktu itu, bahwa mereka membuat firman Tuhan menjadi tidak ada efeknya, dalam bahasa Inggris dikatakan, of non-effect through their tradition. Karena tradisi mereka, firman Tuhan, menjadi tidak ada efeknya dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau menuai buah muzizat, buah iman, maka kita perlu menanam benih iman. Dan benih iman itu, menurut Lukas pasal 8 ayat 11, adalah firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita memproklamirkan firman Tuhan, kita membuka jalan untuk perkara yang supranatural terjadi. Sebab Yesus berkata, dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat engkau merdeka, akan memerdekakan engkau. Dalam bahasa Inggris dikatakan, shall make you free. The truth shall make you free. Kebenaran firman Tuhan akan membuka jalan untuk muzizat terjadi dalam hidup Anda. The truth shall make you free. Di dalam Masmur pasal 107 ayat 20 dikatakan, bahwa Allah mengirimkan firmannya, dan menyembuhkan mereka. Kepada siapa firman Tuhan itu disampaikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, versi Young's Translation, dikatakan, dia mengirimkan firmannya, and heals them, dalam bentuk present tense, bahwa dia melakukan itu pada saat firman Tuhan diberitakan. Dikatakan di dalam Amsal pasal 4, bahwa firman Tuhan, janji-janjinya adalah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesehatan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 20-22. Bapak-Ibu, sudah dikasih Tuhan, tiga langkah sederhana, untuk kita dapat mulai berjalan dalam muzizat. Yang pertama, kita perlu memahami, bahwa firman Tuhan, adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita, secara pribadi. Ketika kita membaca janji-janjinya di dalam Alkitab, terima janji-janji itu secara pribadi. Terima, seperti Tuhan sendiri sedang berbicara kepada Anda, secara pribadi, di dalam sebuah pembicaraan pribadi. Ketika kita menerima perkataan firman Tuhan, seperti itu, sesuatu yang mengubahkan, akan mulai terjadi, di dalam hati kita, dan melenyapkan ketidakpercayaan, mengubahkan itu, menjadikan hati kita penuh dengan iman. Terima perkataannya, sebagaimana Tuhan, sedang berbicara secara pribadi kepada Anda, setiap kali Anda mendengar, atau membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, lakukan apa yang Tuhan katakan kepada Anda, dan ketika Anda bertindak, mengikuti perkataan Tuhan itu, maka harapkanlah, yakinilah, bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Itu adalah iman yang hidup. Yang ketiga, percayai janji-janjinya. Apa yang Tuhan sudah katakan adalah ya dan amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, tidak ada satu pun yang tidak terlaksana. Semuanya terlaksana, kata kitab Joshua. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, percaya firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Kemudian, jadikan itu, makanan iman Anda, tiap hari. Renungkan, pikirkan lagi, renungkan, pikirkan lagi. Biarkan itu memenuhi pikiran Anda. Kemudian, ucapkan itu dengan bibir Anda. Dan bertindaklah, dengan iman seperti anak kecil. Simple faith. Iman yang sederhana, seperti anak kecil mempercayai. Perkataan yang disampaikan orang tuanya, bertindak mengikuti, apa yang mereka sampaikan, lakukan seperti itu. Ketika Anda bertindak, dengan sederhana, child like faith, iman seperti anak kecil, dan Anda akan melihat, Tuhan bertindak, mengikuti, apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan menggenapi, apa yang dia sudah katakan, akan dilakukan. Dan musisat akan mulai terjadi dalam hidup Anda. Tiga langkah sederhana. Sederhana, tapi seringkali, karena sederhana, kita menyepelekan hal itu. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, Injil itu sederhana. Jangan jadikan rumit. Terima dengan sederhana. Dan Anda akan melihat musisat mulai terjadi. Adalah penting, untuk menggaris bawahi kebenaran ini. Bahwa pesan, yang Anda percayai di dalam hati Anda, menentukan hasil yang Anda lihat dalam hidup Anda. Sedikit orang percaya, dapat mengutip ayat-ayat, yang khusus berbicara tentang kesembuhan, atau tentang musisat. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, kita perlu memiliki firman Tuhan, tersimpan di dalam hati kita. Sayangnya, seringkali, kebenaran firman Tuhan, janji-janji kesembuhan, janji-janji musisat Tuhan, itu jarang diberitakan. Sebaliknya, lebih banyak kebenaran moral, yang kita dengar, dalam pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Padahal, kita perlu janji-janji Tuhan, menyangkut kesembuhan, menyangkut kesehatan ilahi, menyangkut muzizat-muzizat, yang Tuhan sudah sediakan, untuk menjadi dasar iman, yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita perlu diajar, mengenai, perjanjian Tuhan, untuk menyembuhkan umatnya. Janji-janjinya, yang disingkapkan dalam firman Tuhan, bahwa dia telah memberikan posisi dan otoritas, kepada orang-orang percaya, atas setan-setan, dan atas segala perbuatan setan, termasuk sakit-penyakit, yang dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan Iblis. Dan bahwa, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki jaminan, bahwa, kalau kita meminta kepadanya, Matthew 7,7 menjamin, bahwa, dia akan memberikan kepada kita, apa yang kita minta. Kita perlu memahami, pengajaran firman Tuhan, bahwa, Iblis telah dilucuti, ditaklukkan, dihancurkan, dan ditelanjangi oleh Yesus Kristus, di dalam kemenangannya, atas Iblis. Ketika Yesus menebus kita, mati di kai salib, dia telah membinasakan Iblis, yang tadinya berkuasa atas maut. Kitab Ibrani pasal 2, ayat 14, 15, mengatakan, dan Iblis telah ditelanjangi, kolose pasal 2, ayat 15, mengatakan Iblis telah dilucuti, dijadikan tontonan umum. Kita perlu memahami kebenaran ini, kita perlu berdiri di atasnya, kita perlu mempercayai ini, kita perlu diajar berulang-ulang, akan kebenaran ini, sehingga ini membentuk kepercayaan kita. Kita perlu diajar, sehingga kita memahami, mempercayai, dan sungguh memegang kebenaran, bahwa Kristus telah menebus kita, termasuk sakit-penyakit kita, kesakitan kita, telah dipikul oleh Yesus. Oleh sebab itu adalah hak legal kita, untuk mengalami kesehatan ilahi, dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kita perlu diajar, bahwa Yesus Kristus telah menyediakan semuanya itu bagi kita. Pesan yang tepat, akan menghasilkan hasil yang tepat. Pesan yang membangun iman, akan menghasilkan muzizat, dalam kehidupan orang percaya. Tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengetahuan yang positif, mengenai kesembuhan ilahi, yang sesungguhnya berlimpah-limpah disediakan Allah, firmannya berlimpah-limpah mengajarkan itu, maka tanpa pengetahuan yang benar, akan hal ini seseorang tidak memiliki dasar untuk imannya berdiri, tegak untuk dengan penuh keberanian mempercayai kesembuhan dan kesehatan ilahi atas tubuh dan jiwanya. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau seseorang tidak mengetahui kebenaran ini, tidak ada iman untuk muzizat, dan tanpa iman, muzizat tidak terjadi. Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk pengajaran yang benar, diulangi dan diulangi, diajarkan lagi dan diajarkan lagi, sehingga menjadi dasar kepercayaan untuk seseorang berdiri dengan iman yang penuh dengan keberanian, atas hak yang telah disediakan Allah bagi dia, atas bagian warisan yang telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus baginya di kayu salib. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, itulah Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Ketika murid-murid Yesus, bertanya kepada Yesus dalam Matius Pasal 24, apakah tanda dari kesudahan zaman, apakah tanda dari kedatanganmu yang kedua? Yesus menjawab, berhati-hatilah akan nabi-nabi palsu, Yesus memperingatkan mereka akan peperangan, gempa bumi, Yesus memperingatkan mereka akan wabah, pandemi, epidemi yang kita sedang melihat sekeliling kita. Ini salah satu tanda dari kedatangan Tuhan yang kedua dari akhir zaman ini. Dan kemudian Yesus berkata, bahwa mereka akan dibenci, dan bahkan dia niaya karena namanya, dan Yesus memperingatkan akan nabi-nabi palsu, dan kasih kebanyakan orang yang akan menjadi dingin, karena bertambahnya pelanggaran. Akan tetapi, ada satu tanda yang Yesus berikan sebagai tanda yang utama untuk melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Dan tanda itu, kata Yesus adalah, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa, dan kemudian akan tiba kesudahannya. Matius pasal 24, ayat 14, Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, di seluruh dunia, menjadi sebuah kesaksian kepada segala bangsa, dan barulah tiba, barulah tiba, barulah tiba kesudahannya. Perhatikan baik-baik, bahwa dikatakan akan menjadi kesaksian. Kesaksian itu apa? Di dalam bahasa asli Alkitab, ternyata kata kesaksian itu adalah sesuatu yang memberi bukti. Ada bukti, seperti di pengadilan. Ada sesuatu proof, atau evidence, bukti, yang menunjukkan sesuatu. Dan itulah bahasa yang dipakai ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah bukti, evidence, proof, dan kemudian barulah tiba kesudahannya. Ini berbicara bahwa Allah selalu merancang sejak awalnya, dari mulanya, bahwa Injil adalah selalu disertai dengan tanda, disertai dengan bukti, disertai dengan kesaksian, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh adalah Juru Selamat Dunia, yang menyediakan pandabusan atas segala dosa dan segala penghukuman manusia. Yesus, dikatakan di dalam Matthew 9, ayat 35, dia berjalan keliling, he went about all the cities and villages, teaching and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling ke semua kota dan desa, mengajar, memberitakan Injil, kerajaan Allah, dan menyembuhkan setiap sakit-penyakit dan kelemahan di antara orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu, sedang dikasih Tuhan, itu yang Yesus lakukan. Injil selalu berhubungan dengan muzizat. Tanpa muzizat, kekristenan, tidak ada bedanya dengan segala kepercayaan yang lain. Yesus Kristus membawa muzizat kemanapun dia pergi. Lukas pasal 5, ayat 15 dan 17 berkata, Dikatakan bahwa berita tentang Yesus tersebar kemana-mana dan banyak orang, great multitudes, banyak orang datang untuk mendengar dan untuk disembuhkan oleh dia. dari segala kelemahan mereka. Dan dikatakan di ayat 17, and as he was teaching, dan pada saat dia sedang mengajar, the power of the Lord was present to heal. Kuasa Allah hadir untuk menyembuhkan. Kita perlu memahami bahwa Injil Yesus Kristus, Injil kerajaan Allah adalah Injil muzizat, Injil kuasa, Injil yang disertai dengan bukti, tanda-tanda ajaib menyertai untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Allah menyediakan jalan keluar dari segala hukuman yang seharusnya manusia alami akibat dosa dan pelanggaran mereka karena penembusan Yesus. Semua hukuman sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib dan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, muzizat, kemerdekaan disediakan bagi kita yang percaya. Injil kerajaan Allah adalah Injil muzizat. Yesus sendiri menjawab keraguan Yohanes membatis ketika Yohanes membatis mengirimkan murid-muridnya untuk melihat pelayanan Yesus dan mengamat-amati dan bertanya memastikan apakah sungguh Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan oleh orang-orang pada waktu itu. Dan Yesus mengirimkan murid-murid Yohanes kembali kepada Yohanes dengan jawaban. Go and show John the things that you hear and see the blind receive their sight and the lame walk the lepers are cleansed and the deaf hear the dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Matthew 11 ayat 4 dan 5 Yesus menjawab pergi dan tunjukkan kepada Yohanes hal-hal yang kamu lihat dan kamu dengar yang buta melihat yang lumpuh berjalan yang kusta ditahirkan yang tuli mendengar yang mati dibangkitkan dan kepada orang-orang miskin Injil diberitakan. Bapak Ibu Zulani kasih Tuhan itu tidak berhenti pada masa Yesus saja. Itu tidak berhenti hanya pada rasu-rasu tapi firman Tuhan mencatat bahwa itu bekerja di dalam gereja mula-mula ketika seorang bernama Filipus pergi ke kota Samaria di dalam kisah para rasu 8 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di kota Samaria dan dikatakan And the people with one accord orang-orang dengan satu hati give heed to what Filipus said memperhatikan apa yang Filipus katakan karena mereka hearing and seeing the miracles which he did karena mereka mendengar dan melihat musizat yang dikerjakan oleh Filipus sebab dikatakan for unclean spirits came out of many that were possessed with them and many taken with pulses and that were lame were healed mereka yang dirasuk roh-roh jahat dilepaskan roh-roh jahat keluar dari banyak orang yang kerasukan dan banyak orang yang sakit ayan banyak orang yang lumpuh mereka semua disembuhkan Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan saya mau menutup ini dengan mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya Ibrani pasal 13 ayat 8 simpan iman yang sederhana ini di dalam hati anda Yesus Kristus is the same Yesus Kristus masih sama dulu sekarang sampai selama-lamanya gereja yang mula-mula gereja yang pertama dahulu menemukan rahasia besar ini bahwa Yesus yang telah mati dan dibangkitkan kembali ternyata kuasanya masih sama masih mengerjakan mujizat-mujizat yang sama ketika perintah diberikan oleh orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Yesus yang sama mengerjakan mujizat bagi mereka Yesus yang sama mengerjakan keajaiban bagi mereka sebab Yesus Kristus masih sama tetap sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya kita telah mendengar kita telah diberitahukan bahwa banyak orang datang kepada Yesus karena hal yang sederhana mereka datang untuk menerima pertolongan dan saya mau katakan semua yang datang kepada Yesus menerima pertolongan mereka oleh sebab itu hari ini saya mau berkata kepada setiap kita sebagaimana mereka dahulu percaya kepada dia hari ini percayalah kepada Yesus sebagaimana mereka dahulu datang kepada Yesus datanglah kepada dia percayai dia sebagaimana mereka dahulu mempercayai dia panggil namanya sebagaimana mereka dahulu berseru Yesus anak daun, kasihani kami dan mereka beroleh belas kasihan Yesus masih sama, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya ketika Anda datang mempercayai dia seperti mereka dahulu mempercayai Yesus Anda pun akan mengalami pertolongan dari Yesus, bertindak sebagaimana mereka bertindak, percayai Injil, kerajaan yang diberitakan oleh Yesus dan Anda akan mengalami hal yang sama yang mereka dahulu terima sekali lagi, Yesus tidak pernah berubah, Yesus sang pembuat musisat masih tetap sama, sampai selama-lamanya amin mari angkat kedua tangan kita terimalah berkat Tuhan karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna maka sekarang tidak ada lagi menghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus, engkau telah ditebus harga yang telah dibayar lunas, oleh sebab itu semua kutub tidak berlaku lagi dalam hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah, berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal, berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor apa yang setengah dibuat Tuhan berhasil dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus amin